assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hadifat semuanya Hai dan ini ini sudah jam berapa ya pokoknya ini alia anakku ya pulang sekolah dan mau minta dibuatin sebelak mie sebenarnya ini mau dibuatin mintanya dibuatin sebelah cuetnya rambut ayat teman-teman cuman mau nyari kerupuknya dimana dan daripada kelamaan nyari mendingan masak mie dulu aja yang ada adanya cuma mie sama sayur ama ini aja jadi ini namanya sebelak mie seadanya dulu Oke kita siapkan aja bumbu-bumbunya seperti cabe bawang putih dan juga pencur juga garam aku pakainya cabe merah biar warnanya kelihatan cantik tapi enggak pedes banget soalnya nanti kalau terlalu pedes kasihan kita haluskan ya teman-teman ini sampai halus ya pokoknya haluskan sampai tangan pegel karena ini di pulak kebetulan blender juga lagi rusak ya teman-teman jadi sekarang kalau mau bumbu apa aja semuanya manual kalau pakai tangan pokoknya olahraga tangan ya olahraga tangan sampai pegel pokoknya oleh ngulek dan ini sebelah sebenarnya salah satu cara aku itu ya jadi buat si Alia itu kan susah banget makan sayur ya teman-teman jadi salah satu cara buat apa ya si Alia itu makan sayur karena dia mau dikasih sayur apa aja asal itu bentuknya sebelak dia pasti mau jadi kalau mau minta dibuatin sebelak asal ada waktu ya enggak apa-apa aku buatin aja ya daripada dia susah makan sayur daripada aku harus maksa-maksa dia makan sayur jadi lewat sebelak aja gitu dan ini aku langsung mau tumis bumbunya ya aku pakai minyak kita minyak sejak minyak mahal ya bun ini pokoknya teman-teman kalau pakai minyak yang penting murah tapi ngemurahannya teman-teman ini kualitasnya lumayan lah tapi murah juga dan aku langsung saja ini mau oseng bumbunya si sebelak pokoknya kita oseng aja sampai wangi kalau ini pokoknya kalau ngoseng bumbu sebelak itu pasti wanginya kemana-mana dan juga bisa jadi nanti kalau di dalam rumah itu keplak kemudian teman-teman tahu ya keplak ikan ya keplak ikan itu batuk-batuk kalau apa bau aroma bumbunya ya kalau di dalam rumah biasanya kan menyengat kemana-mana gitu dan ini supaya sebelaknya itu rasanya manco jadi kalau ngomis bumbunya itu harus mateng ya kalau menurut saya harus sampai mateng bener-bener mateng karena nanti kalau masih mentah jadi baunya bau kayak bau apa ya kan curah apa gimana gitu jadi nggak enak gitu ya namanya mamak-mamak ya teman-teman sambil nunggu masakan mateng kadang-kadang nanti kita sambil apa beresin dikit-dikit lah ya sambil beresin apa yang ada kita ambil air ya teman-teman nanti buat kalau ini si bumbunya udah mateng dan kayaknya ini bumbunya udah mateng langsung aja kita cemplungin airnya kira-kira seperti ini karena ini ini aku mau buat versi cuma buat alia aja aku mau buatnya yang agak bedok jadi biar dia syukai biar dia semangat soalnya dia lagi semesteran teman-teman jadi biar dia semangat belajar kadang-kadang habis tes kan suka apa ya namanya pusing ya teman-teman mikirin pelajaran jadi pulang sekolah minta buat yang sebelah biar dia refresh lagi Oke lah ah 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 kalau sudah mateng ini kalau sudah umum kalau sudah mendidih masukkan aja ini sayur sawinya ya teman-teman aku suka pakai sayur sawi soalnya ini kalau disimpan di kulkas itu biasanya tahan lama dan anakku lebih suka sayur sawi katanya kita tunggu sampai mendidih seperti ini kalau sudah mendidih kita masukkan mie ya teman-teman aku pakai stok mie sedap soalnya yang ada di rumah ya teman-teman jadi gak usah nyari-nyari lagi dan ini aku masak sampai mateng ya oh ya ini juga tadi lupa ngasih gula sama penyedapnya gak ke video karena tadi kebetulan anakku rewel yang kecil jadi sempat jadi gak kuat ya teman-teman tadi ke skip sedikit videonya oke setelah seperti seperti ini ini kayaknya udah mulai mateng mie nya udah mulai lunak dan nanti kita siap-siap angkat ya teman-teman ini udah seperti ini buat cantik banget dan ini mantul langsung aja kita masukin aja ke mangkok buat disajikan buat nanti dimakan sama Alia ini sudah siap ya teman-teman teman-teman aku banyak cuma satu aja satu porsi aja buat Alia karena kebetulan saya habis makan jadi ini buat satu porsi aja dan ini pasti Alia udah warak banget biar semangat ya teman-teman dan biar pokoknya semangat lah belajarnya nah ini anaknya dan Alhamdulillah dia suka banget makanya lahap ampe abis pokoknya ampe resik kapeh nangaring wacan pun sampai di resik kapeh ya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menonton video Hanifah kali ini dan jangan lupa ya nota video Hanifah selanjutnya terima kasih ya teman-teman sudah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum